Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, di video kali ini kami akan menyajikan kepada anda cerita tentang legenda Bucang Kurab tokoh legendaris yang berasal dari kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan Intro tapi jangan lupa sebelum masuk pada videonya anda wajib mendukung saya bagi yang belum dengan cara ikuti atau follow penspec facebook Dekat Chandra Asena dan subscribe channel youtube Dekat Chandra terima kasih selain cerita silam pari yang cukup fenomenal masih ada cerita Bucang Kurab atau Embun Semibar yang cukup terkenal di kota Lubuklinggau cerita ini berkisah tentang tokoh legendaris Lubuklinggau Bucang Kurab juga dikenal dengan nama Embun Semibar tokoh legendaris Lubuklinggau Bucang Kurab terkenal sakti di Santero Negeri khususnya pada beberapa negeri di sekitar Bukit Sulap Lubuklinggau meskipun memiliki tubuh yang penuh dengan kurab dia tidak pernah putus asa dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran pengembaraannya di banyak negeri selalu meninggalkan cerita tentang kepahlawanan serta keramahannya dalam bergaul beliau senang menolong orang yang berada dalam kesusahan serta senantiasa menjauhkan diri dari sifat sombong kesaktian yang dimiliki Bucang Kurab mendatangkan manfaat bagi banyak orang Ada beberapa versi tentang asal-usul Bucang Kurab Ada yang menyebutkan Bucang Kurab dilahirkan di daerah Melayu Bangko, Suralangun Jambi Bucang Kurab berasal dari keluarga elit tradisional menurut garis keturunan Datuk Sari Bijaya yang mempersunting Putri Sari Benilai Datuk Sari Bijaya berasal dari kerajaan Pagaruyung, Minangkabau Oleh karena itu tidaklah heran bila Bucang Kurab terus tumbuh menjadi remaja yang berkepribadian luhur Bucang Kurab sangat suka menuntut ilmu baik ilmu kemasyarakatan dan terlebih lagi ilmu kesaktian Sejak kecil penyakit kurab telah diderita Bucang Kurab meskipun awalnya penyakit kurab tersebut tidak berada di sekujur tubuhnya namun penyakit tersebut seakan telah menjadi bagian dari takdir hidup Bucang Kurab pada mulanya penyakit kulit Bucang Kurab tersebut sangat mengganggu pergaulannya dia enggan untuk bergaul dengan masyarakat dia takut kehadirannya di tengah masyarakat hanya akan membuat resah dan ketakutan nama embun semibar lekat di diri Bucang Kurab setelah menyelesaikan pertapaan panjang guna memperdalam ilmu kesaktian nama tersebut merupakan pemberian gaib yang diterima Bucang Kurab setelah berhasil dengan tapaannya setelah pertapaannya selesai Bucang Kurab pun memiliki kesaktian yang tinggi dan sejak itulah penyakit kurab memenuhi sekujur tubuhnya salah satu kesaktian Bucang Kurab adalah kemampuannya merubah wujud Bucang Kurab bisa berubah menjadi apapun yang diinginkannya meskipun demikian ilmu kesaktiannya tersebut tidak pernah digunakan untuk hal kejahatan selain mampu berubah wujud kurab yang berada di sekujur tubuhnya adalah senjata ampuh yang hanya digunakan pada saat-saat tertentu dikisahkan kelupasan kurab dari tubuhnya menjadi besi-besi baja yang tajam serta sangat mempuni untuk membunuh lawan-lawannya tak jarang Bucang Kurab terpaksa menggunakan lempeng-lempeng baja yang berasal dari kurab yang dideritanya lawan-lawan yang sakti dan tangguh harus ia taklukkan dengan salah satu kesaktiannya tersebut Bucang Kurab mengembara dari satu negeri ke negeri yang lain dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain pula setiap singgah di suatu negeri Bucang Kurab selalu meninggalkan cerita baik orang-orang yang ditinggalkan akan selalu mengenang pertolongan Bucang Kurab mereka berhutang budi karena biasanya tidak akan sempat membalas jasa berterima kasih pun kadang tak sempat biasanya setelah memberi pertolongan Bucang Kurab lebih memilih untuk pergi secara gaib sehingga masyarakat tidak mengetahui kepergiannya itulah Bucang Kurab penebar kebaikan tanpa berharap adanya belasan dari orang-orang yang ditolongnya Dalam pengembaraan panjangnya Bucang Kurab menimbah banyak pengalaman dan ilmu yang bermanfaat ilmu kesaktiannya semakin mumpuni dan tidak terkalahkan Bucang Kurab bertemu dengan banyak pendekar sakti dalam petualangannya menumpas kejahatan Di usia tuanya segala ilmu dan pengalaman yang dimiliki dipraktikan dalam pengabdian kepada masyarakat yaitu di wilayah Ulak Lebar atau sebuah negeri yang terletak di lembah Bukit Sulap kota Lubu Linggau Di daerah inilah Bucang Kurab menghabiskan masa tuanya masyarakat Ulak Lebar menerima Bucang Kurab apa adanya Di kawasan negeri Ulak Lebar sebuah kawasan yang subur di kaki Bukit Sulap Bucang Kurab menyudahi pengembaraannya Lingkungan alam Ulak Lebar sangatlah strategis Di kawasan ini terdapat tiga aliran sungai yaitu Sungai Kasie, Sungai Ketue, dan Sungai Kelingi Di kawasan inilah terdapat menhir-menhir yang berjajar sebagai sebuah peradaban megalitikum Menhir ini adalah bukti pekuburan para kaum elit tradisional masyarakat negeri Ulak Lebar pada zaman dahulu Sementara versi yang berbeda Menurut narasumber juru kunci situs Ulak Lebar Bapak Komar atau keturunan keempat dari Bucang Kurab Tokoh Bucang Kurab ini berasal dari kerajaan Banten yang kalah berperang melawan Mongolia kemudian mengembara mengarungi laut dan seterusnya masuk ke Sungai Musi hingga sampai di Sungai Kelingi dan menetap di wilayah Ulak Lebar Kemudian Bucang Kurab kembali membentuk pasukan pertahanan untuk melawan Belanda yang diberi nama Hulu Balang Jajal Petikam atau sama halnya seperti Regu Militer Dikisahkan dalam melawan penjajah pasukan Bujang Kurab hanya menggunakan peralatan dari logam seperti pedang dan sejenisnya Menurut ceritanya perkampungan awal kota Lubuk Linggau di zaman Bujang Kurab berada di kawasan perkampungan yang disebut SS atau tepatnya di tepian Sungai Kelingi Batu Menhir ini adalah ciri makam Bujang Kurab Dikisahkan sebelum wafat sosok Bujang Kurab telah menyiapkan makamnya sendiri Bujang Kuraplah yang telah meletakkan batu-batu besar ini Mendiang Bujang Kurab berpesan kepada keturunannya Jika nanti dirinya tak pernah kembali lagi berarti dia telah meninggal dunia dan sebagai simbol maka anak keturunannya bisa berziara di situs ini Pak Komar tidaklah membantah jika ada yang mengklaim bahwa makam Bujang Kurab terdapat juga di tempat yang lain seperti di atas Bukit Sulap namun menurutnya lokasi yang sebenarnya berada di situs ulak lebar ini Semasa hidupnya Bujang Kurab juga menjalin hubungan dengan Kesultanan Palembang Bujang Kurab diberi gelar Embun Semibar sebagaimana kesaktiannya Dengan kesaktian tersebut ia bisa menghilang dan bisa merubah wujudnya menjadi apa yang dikendakinya Semasa hidupnya Bujang Kurab pernah mengembarah di wilayah Danau Rayo Kabupaten Muratara Saat itu Danau Rayo belumlah menjadi danau seperti saat ini melainkan sebuah perkampungan Dikisahkan Bujang Kurab mendapatkan perlakuan yang tidak baik di sana Penduduk setempat menghina dan mengucilkannya karena tubuhnya yang penuh dengan kurab Menurut narasumber terdapat tiga kampung di lokasi tersebut atau yang saat ini telah tenggelam dan berada di dasar Danau Rayo Karena murka kepada penduduk setempat pantas Bujang Kurab menantang penduduk untuk mencabut lidi yang ditancapkannya ke tanah Tidak ada satupun penduduk yang berhasil mencabut lidi tersebut hingga akhirnya Bujang Kurab mencabutnya sendiri hanya dengan menggunakan jari kakinya saja Dan setelah lidi tersebut tercabut maka menyemburlah air dari tanah tak henti-hentinya hingga menenggelamkan perkampungan tersebut Kisah tenggelamnya perkampungan tersebut dibenarkan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah desa sungai Jernih Namun fakta kebenaran cerita tersebut tentunya harus dikaji lebih dalam lagi Menurut Pak Komar beliau adalah keturunan keempat dari Bujang Kurab Bujang Kurab akhirnya menikah di saat ia tak lagi bertugas menjadi Ulu Balang Pernikahan tersebut terjadi di usianya sekitar 50 tahun Bujang Kurab dianugerahi tiga orang anak Salah satu di antaranya tinggal di Pulau Jawa yang bernama Bujang Betawai Kemudian Manuk Mijur yang berada di Ulu Ketahun Dan satu lagi anak perempuan yang tak disebutkan namanya Anak perempuan inilah yang berkembang menjadi peradaban di kota Lubuk Linggau Sementara istri Bujang Kurab tidak diketahui namanya Namun Bujang Kurab biasa memanggilnya dengan sebutan Iyeye atau panggilan sayang suami istri Istri Bujang Kurab berasal dari penduduk asli ulak lebar Makam istri Bujang Kurab tidak diketahui lokasinya Sebelum Bujang Kurab wafat dirinya pernah meninggalkan fatwa kepada anak keturunannya Bahwa nanti ketika kota Lubuk Linggau sudah terdapat 12 bahasa maka kelak terjadilah tempur ekonomi Terima kasih pemirsa telah mengikuti petualangan Bujang Musi Palembang Sumatera Selatan Semoga tayangan ini dapat menambah wawasan sejarah kita Saya Deket Chandra Asena bersama kameramen Raples MH dan rekan-rekan yang bertugas Pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton